Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini program CTL atau Contextual Teaching and Learning SMP dan SMA Insan Kamil Bogor Kelas 7 Hidayah dan kelas 11 IPA dan IPS 2 berlokasi di kawasan wisata Curugnangka Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2006 Giliran murid laki-laki kelas 7 SMP Insan Kamil Bogor yang pergi CTL Dan kegiatan CTL murid perempuan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2006 Tujuan mereka adalah untuk meneliti ekosistem yang ada di kawasan Curugnangka Seperti tutur murid yang mengikuti kegiatan ini Kukut melukiskan ekosistem 5x5 Tumbuhan Acara apa sekarang? Sekarang acara tugas Tugas apa? Tugas Selain itu pula mereka dapat melihat-lihat keindahan air terjun Curugnangka Dan inilah komentar dari mereka Ya lumayan bagus ya Eh bagus, indah Bagus Dan apa ya Airnya itu kayak air sebatu Menyenang Menyenangkan tapi airnya sampe dingin, gak tahan deh Airnya juga dingin Senang saya Senang Oh disini ya enak lah Dingin, segar gitu Senang, senang Pak Bagus Senang, makanya asik deh Tapi Bagus sih, bagus banget Ini kita Capek Capek Tapi senang banget Soalnya kita udah nyampe kesini Pak Ade keren banget Ini benar-benar kebesaran Allah Iy subhanallah banget Pada hari keberangkatan ke Curugnangka Sebelum melaksanakan kegiatan ini Mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat duha Di musola Asma'ul Azam Dan kemudian Dilanjutkan pengarahan Tentang kegiatan apa saja yang dilakukan Di kawasan Curugnangka Oleh pembimbing CTL SMP dan SMA Insan Kamil Bogor Ustadz Nanang Dan inilah tujuan dari program CTL kali ini Tujuan CTL kali ini Memperkenalkan anak-anak terhadap Berbagai macam karakteristik Tipe ekosistem Dari hutan, buatan Hutan alam dan kebun Jadi membedakan Mana sih yang keragamannya paling banyak Ataukah di hutan buatan Atau hutan alam Yang benar-benar alami Atau dari kebun yang biasa ditanam oleh masyarakat Dari situ nanti anak-anak Bisa menganalisis sendiri Mana yang lebih banyak Mungkin seperti itu Di perjalanan Mulai dari gerbang masuk Sampai ke tempat tujuan Ditempuh dengan berjalan kaki Tantangan demi tantangan Harus dilewati Dan dilalui Derasnya air sungai Namun pemandangannya Dan indah dipandang Sesampainya di air terjun Curug nangka Mereka asik bermain Ada yang makan Sambil menikmati indahnya alam curug nangka Ada yang mandi Bahkan ada Yang keramas Biar gak ketombean lho Bahkan ada juga Yang foto-foto Setelah selesai disana Mereka melanjutkan kegiatan penelitian Atau CTL Kegiatan CTL disini Dibagi dua tugas Ada yang meneliti ekosistem hutan alam Dan ada juga yang meneliti Hutan buatan Dan untuk kelas 11 IPS 2 Mereka melaksanakan kegiatan CTL Yaitu Wawancara terhadap pengunjung Yang mengunjungi Kawasan wisata ini Terima kasih Saya ingin memberitahukan Kami disini Di Curug nangka ini Sudah saya mendapatkan Pewawancara Sekitar tiga orang Kemungkinan saya akan mendapatkan Satu orang lagi Karena Waktu kita hampir habis Dan kita harus pulang Oke terima kasih Dan inilah komentar Tentang CTL Dari salah satu pemimbing Yang mengikuti Kegiatan CTL ini Saya terkali Sangat menarik Karena kebetulan Murid-murid sangat Antusias Mengikuti Acara ini Acara ini Harus Dikembangkan Ya salah satunya Dengan cara Metodenya bagaimana Tempatnya bagaimana Harus dikembangkan Agar Para siswa juga Bisa lebih Proaktif Dalam Dalam Mengikuti Acara ini Mudah-mudahan Acara ini Sangat bermanfaat Dan sekian Laporan CTL SMP dan SMA Insan Kamil Bogor Kali ini Semoga tayangan ini Bermanfaat Wassalam Terima kasih telah menonton!